Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Internet Interaksi Kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber saya Yang pertama ada Ahmad Top, eh Sobri Dan adalah sumber saya yang ini adalah artefak-artefak yang ada di jaman-jaman Belanda Lalu saya kan Om Karwang Satrio Oh, Om Satrio Om Diat Om Diat versi insya Allah rezekinya kayak dikukul dia Amin Kali ini kita akan membahas satu topik Bukan topik yang ini Kita akan membahas ke topik yang mie goreng Eh, bukan mie goreng, mie Kenapa mie di Warcob Ya, warung lagi Kenapa mie di Warcob lebih enak Daripada kita yang masak sendiri di rumah Sebelum kita mulai Disclaimer Kalau kita banyak kesalahan atau kata-kata yang mungkin tidak enak didengar atau dimana Kolom koreksi di kolom komentar, oke Dan acara ini atau program ini kita buat hanya untuk ngobrol-ngobrol Orang-orang yang penting Sudut, apa sih, memiliki sudut pandang masing-masing Obrol-ngobrolan yang mungkin kita mau orang pisar ke sini Kita hanya orang-orang bodoh yang ngumpul, ya kan Ngomongin hal-hal yang tidak penting ya Langsung aja kita akan membahas tentang Mie di Warcob lebih enak daripada kita memasak sendiri Untuk Lalu Nanti gak usah diri, tidak lucu Iya Jadi Buat saudara topik Ini kenapa ya Kita kalau misalkan makan mie di Warcob Sama kita makan mie yang kita buat sendiri Itu lebih enak mie di Warcob Oh, kata gue sih ya Kalau menurut gue nih Karena emang kita kalau ngerasain masakan orang tuh Kayak berasa enak banget Tapi kalau kita masuk sendiri Kayak kita pengen nyobain Ah dia bahan-bahannya ini Kita ikutin gitu Kok biasa aja pas nyobain Tapi pas orang lain masak Kayaknya Wah, mantep banget ini Gue belum pernah bikin kayak gini Kayak berasa enak gitu Kalau orang lain Kan, situ kan bilang katanya orang ya Tapi kenapa setiap Warcob itu ya Mereka kan gak ada grup PA Warcob di Indonesia gitu Tapi mereka setiap Warcob itu masih enak gitu Lu mau makan di Bogor, Depok, Jakarta atau apa ya kan Walaupun beda-beda orang Tapi masakan tetap enak Kecuali kalau temen lu Kalau lu paham nih Ya kan, si Deddy bisa masak gitu Kenapa itu? Kayaknya sih dia mungkin ya Punya resep masing-masing Ada tambahan bumbu-bumbu kali gitu Berapa jauh gimana? Hahaha Mula takutur sugesti Belah-belah ya pak Tanya apa Aduh, waduh Udah aja aja Mungkin karena Tampaknya kita sudah sabar Kita akan bertanya kepada Om Deddy Gimana nih Apa namanya Tentang air koconder itu Tentang mie Tentang potur itu sangat sugesti Coba ada kecana pencang Boleh baga baca Itu tersugesti sama orang itu melakukan itu enak waduh biasa aja masak sendiri sama dimasakin tapi lu lebih suka dibatan? masak sendiri emang enak? enak karena mie nya sama mie nya sama rasanya sama iya emang bener emang iya emang iya lah emang bener emang bener cuma sugesti orang aja tapi kenapa? tapi lu kosen jajolin di warkop enak gak? biasa aja kenapa lu bisa bilang sugesti? kenapa? ya karena itu orang itu lagi capek lagi ke warkop jadi rasanya tuh enak banget perasaan ke warkop kan juga ke warkop apa sih? kayak kita-kita bakang buruk pengen enak ke warkop di warkop mungkin gara-gara dari awal itu emas pasak jadi itu enak aja di luar biasa aja tapi kan orang itu kan lidayanya beda-beda ya? cuma ini 80% laki-laki di indonesia itu suka dengan mie di warkop kenapa ya? ya mungkin mungkin banyak tapi 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 apakah kita akan bikin pertandingan daddy masak versus kawarkop iya rasanya kalau ada yang mau denatur komen aja guys daddy akan taruh masak sama kawarkop sekitar sini gua bakal masak bingung aja gua sendiri tapi lu kalah 10 agaknya putengnya tapi lu setuju kok dengan anggapan daddy? kan karena ini pendapat orang aja jadi diterima aja lah kayak mas debat ya jadi ini tentang santai jadi ini bukan lagi kuliah kuliah gitu kita santai aja gitu kalau ada yang disini gak ada yang ngomel-ngomel gitu kalau menurut gua sih apa ya kalau daddy sih agak ahli juga sih yang alasan keretanya apa sih? karena dia gak masak maksudnya kan ada-ada kan juga yang beli juga banyak juga yang dari alaman tua sampai ke alaman muda kan kalau ke alaman muda gak masak ya oke kalau kalian yang tua satu aja kan dia makan bahkan ada yang bilang basicnya bilang gak bukan kalau mie di warntunya lebih enak gitu gua kok bikin mie kenapa sih kok bikin mie di warntunya lebih enak gitu? mungkin salah satunya tuh tempatnya tempatnya kadang kurang juga terus juga gorengannya kita sendiri kita gak ada bahasa gorengan dulu sih ya kita mau bikin topi topi kita melambat gorengan ini 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 apa ini apa ini ini tempatnya jadi enak itu orang itu tempatnya gitu tempatnya selain yang dia enggak masak terus taruh sugesti sugesti dari orang-orang ini enak nih makanan enak makan di waskop dibuatin doang berarti orang tersuggesti karena kata orang-orang ini enak mencobain beneran enak tapi kan dia udah nyobain tapi beneran enak jadi gimana tuh? menurut lu, lu cocok aja di jaga work-up gitu? kataan mie lebih enak enggak loh, balon mie biasa ya takut-takut lu terakhir pakai mie di waskop apaan ya? apa itu WSMA ini? enggak, yang kemarin ya waktu itu jangan jalan itu bukan work-up anjir yang mana sih? yang habis dari mana ya? bukan di Bandung bukan itu mah makan di pinggir jalan tuh itu work-up yang kita makan di pinggir jalan itu yang kita masing-masing sama siapa aja sih? yang kita habis shorat di masjid nih terus sementara kita taruh masjid kita cari work-up dah tuh Jakarta kayaknya habis di Ragunan dah itu ya gue mau ikut aja Bang Arul Bang Arul iya nambah dua lagi ya oh iya 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 sama aja kayak jadi iya 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 Apa namanya? Lu lebih suka mie goreng atau mie rebus? Pernama belakang dari cowo dulu Dan kenapa alasannya? Kalau gue ya Gue sih lebih suka mie rebus Kalau di luar Kalau di rumah gue pengennya nasi goreng Mie goreng Karena kalau di luar pengennya Yang rebus-rebus itu kayak biar kita bisa Lama di tempat Jadi kita makannya Lebih kuahnya kan masih banyak Lebih tempatnya apa? Biar kenyang? Karena di luar kan kita bayar mahal Kalau di rumah kita mie goreng Campur nasi Tapi kalau di wartok kita kaget ada nasi Kalau minta bayar lagi Berarti sesuai dengan tempat? Berarti ada mie rebus yang lu suka? Gini sih kayaknya Kari ayam Kenapa lu suka kari ayam? Karena dari kuahnya itu Enak sih berasa itu Lebih Lebih basah Gue apa sih kayak suka ada Minyak-minyak Kari ini enak ya? Kari kari itu enak Terus Kalau mie goreng Bisa apa aja sih? Tapi kalau yang sering gue beli Mie rendang Paling lu suka kan Atau paling Paling suka Kalau gue beli sih Tapi otomatis aja paling gue suka Oh iya 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 Itu kan udah ga ada ya? Udah ga ada Itu udah tubuh CSD anjir tuh enak banget ya Tahun ini Sambal hijau sih mantep Oh iya sambal hijau Cabai hijau iya 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 Engra 이쪽 Peluk Tapi sih Belum nyari. Engga yang mie sekarang masih ada kan dulu Iya Pes masih jaman SD Guaa tu SD masih 2010 anjir Perarti gua masih pastiah Gua masih laure' umur satu tahunnya karena gue amat sopikinnya guys Sobri ini kelahiran 2016 ya? anjir lo Wutip, masih SMP lanjir jadi sekarang mie apa nih? mie goreng apa mie rebus? yang terbaru tuh, mie goreng kebuli itu rasanya enak anjir hampir kayak mie goreng salte tapi itu agak rasanya 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 tapi bumbunya bumbu kebuli berarti abis itu gak jadi gak wow mie rebus akwari itu apa ya? oke mie karya yang spesial itu di mie sedap tuh enak oh yang ini kita lagi latihan tante iya 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 yang yang aku tuh kita lagi latihan tante gitu kan sama AIN yang di kepala itu 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 ya yang nenek namanya iya iya kita lagi latihan tante sebetulnya diri pengamat saya tahu dulu gitu apa namanya dari kalian ya sebutkan lima aja nih yang kalian suka dari pertama rendang kedua ini tapi gua gua nggak pernah merhatiin indomie mana itu apa sedap mana gua yang tinggi beli gua atau rendang itu apa indomie apa sudah ya apa-apa mau apa-apa 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 lima itu lima sebutin aja lima gitu kayak misalkan omimi ada kelima-lima mie yang lu suka gitu top-five dari mie goreng atau mie rebus bebas berarti urutannya Oh gue buat dari ke-5 ke dari ke-1 Oh dari kelima tuh yang paling ini mie sedap soto soto-soto terus gue nggak apa-apa nama-namu ya hahaha udah baso-badi iya sih ya gua beli yang ada apa-apa yang baso yang ini yang sayang juga itu korang pun apa korang? emang di jalan misu kak gitu? iya karena kurutan buruan berarti sudah ada yang masuk ke urutan tapi yang sayang misu itu enggak apa-apa enggak apa-apa mau maik cip 3M juga enggak apa-apa enggak ada mu terus yang dari ikan kalau rendang itu mungkin yang kedua yang pertama tuh yang ayam kecap serimisida ayam kecap yang warna krim-krim kuning-kuning kita lagi sambil baca-baca kuliah ya kan jadi kita emang inilah kita gitu kalau dilakukan dua-duanya itu yaitu tapi kan ada yang ini yang misal yang apa-apa kan yang karya yang ya pendang terus yang ini yang kecap ya yang kecap ya itu yang pertama Oke yang ini apa tapi sayang yang 5 ini yang tidak ada apa tadi malu obar masalahnya dulu jangan lupa sukat yang pertama tuh bukan yang nggak suka ya lu suka tapi yang berapa kelima salimi supermi yang itu yang hijau-jauh yang sehat kayak apa tuh mie lemon iu itu nggak suka tuh ya itu waktunya kelima itu waktunya Ya... Kakut! Apa ya? Ini... Ini... Soko... Kamu ya? Soko... Ayam bawang tetep... Terus aja aneh... Di... Di... Ini... Ini mami yang suka bukan yang lu beci gitu Ini mami yang suka bukan yang lu beci gitu Ini mami yang suka bukan yang lu beci gitu Itu masih biasa aja tuh yang... Hahaha Masih tau deh Gue misalnya nih, gue suka lima mini Misalkan ya, misalkan itu ada Karimia yang berdek Terus karimia yang berjelas Terus karimia yang berdendam Terus... Gubang atau boson ya Tapi ini bukan biasa Cuma... Cuma aja gue suka Dari-dari aja gak gue suka Yang misalkan saya tuh... Yang paling enak Itu sebenernya nama pertama Yang misalkan kedua Jadi yang biasa tambah suka Gimana gitu Gimana menci atau kalau trauma Makanya gitu ya Hahaha Yang ketiga tuh... Apa ya? Ini goreng acil tuh Ini goreng acil tuh Goreng acil Buka Yang terbuat tuh yang... Gubang Tapi saya bilang gak ada Gubang boson Gubang? Kau disuka gubang mau bongkar? Iya Kalau bongkar itu yang uji ya? Aneh gitu Aneh gitu ya Kalau bongkar itu yang... Bongkar Gubang? Ada, Gubang boson Gubang 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 Kacang Gubang Tapi cuman... Itu cuman Itu mie itu sudah terangkan di internet Tapi tapi gak lagi-gag inflictu Kenapa ya? Buat indom food atau apa gitu ya? ada tuh, apa ya? limit edition di Nomaret, dan kita buruk kita lelah di Nomaret, ya kan, jangan kaki apa-apa, walaupun Rp 20.000 untuk gue beli hmmm, Rp 2.000 catat tapi dia tuh kaya loh, hampir kita, tema kita udah ngebah 5 dulu, 5 dulu jadi udah berapa tadi? belum? yang kelima apa tadi? yang kelima kan, Aceh terus, nanti 3 Aceh enggak, 5 Aceh Bukar apa itu? Bukar Bukar ada ayam yang ketiga tuh ah, lo untuk na mie oven belum? eh, mie oven itu, masanya putih dari Mayora, ya itu rasanya kan, ini kayak spaghetti, tapi gak ada sesuatu yang gue suka ada yang makan itu yang gue mentik, gak maaf lo ya, tapi, nanti kita yang kedua tuh apa ya? mie serap goreng 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 yang ada yang ada flip-flipnya itu itu, itu itu lebih banyak kita sebutikan setelah kita sebutikan demi goreng, katanya kita berarti akan menekan lagi podcast demi goreng adakah adakah pengalaman adakah pengalaman terbaik ada ketika anda lagi makan mie di warkop kayak bila kan habis pulang kerja ada kesan atau pesan gak ketika lagi makan mie di warkop buat kopi selalu abis cape-cape dari warkop atau lagi abis muli atau gimana oh, gue sih ya yang, gue gak perakai gitu kayak pasantin ke warkop, gue ke warkop gitu ya, kemarin tuh yang kayak jalan, nyari-nyari itu suatu hal yang kita hampir mau meninggal iya sih maksudnya, gak makan dari siar terus nyari warung kan terus akhirnya kita jalan jauh warkopnya di belakang itu lagi tapi yang gue yang gue incer di warkop itu sama sama sausnya biasanya saus tuh enak banget di warkop karena bawanya topi merah ya apa yang lebih lembus ya tapi, kalau gak sih tambahin apa? gorengan bukan gue dengan kamu lu apa sih? cuka-cuka bukan yang bunda lada, ya lada tuh mantep tuh boleh gak usah lagi kita warkop lagi mas hujan-hujan kan nah itu tuh merasa terus tinggal lu ditarah lepak harus agak keautosnya keautosnya lu video-video di Krokin ayah kita pelanggaran pesan sana kalau di waktu ada gua gimana pengamun di nyanyi bang bang tetap nyanyi dua bentak gua tuh lagi makan langsung pergi Hai itu oke karena dia pengen makan betul kali Ya kita kalian tau ya, siapa tau dia pengen dibayarin Ini ternyata nih orang kaya nih lah, kaya oh, bahagia gitu ya Bahagia Terus lihat, itu kesan apa itu? Kesan buruk apa kesan itu? Kesan buruk anjir Lagi capek-capeknya Kesan baiknya? Kesan baiknya Ya, usang menikmati gorengan sama kopi Itu udah lebih nikmat Akhirnya tadi, abis makan mie, terus menikmati kopi Kopi ke wabadi Ya, setempatnya kopi, apa sih? Ini aja, aku tidak mau kopi deh Kopi mie Dan jangan kelihatan kelihatan Untuk menurut saya, warkop terenak di Jabodetabek Mempunyai Sesama lu makan di warkop Masih kan doa yang butuh enak ya Gue lupanya udah lama Warkop Warkop yang sering lu kunjungin ya? Udah tutup aja Ya, butang Butang banget Ada tuh di Depok Meteora Meteora Warkop tuh? Udah tutup sekarang? Udah tutup yang di Lusantara Tapi yang di Cimanggis tuh ada Di jalan mana tuh? Depok lah pokoknya Yang Taman Cimanggis Lu biasanya kalo di warkop tuh maksudnya gimana? Paket ya? Atau mie rebus doang? Atau gimana? Bang, mie goreng satu pake telur Plus gorengan Udah Gue kayaknya Rada ada sih kalo Gak suka kalo gue Makan mie pake goreng Ya gue enak kan Kalo mie rebus Kayak gimana ya? Kalo mie rebus masih enak Kalo mie rebus gue gak Kayak sayang lempek gitu Tempe jadi lempek gitu Kayak ada gulinya Lu harus jangan-jangan tar Tapi lu pegang Tapi karena yang kayak gimana? Karena mie rebus itu enak Jadi kayak Tempe itu terlupakan gitu Jadi kayak Kalo karena ngelupakan mie Eh karena nasi gorengan Masih nyambung lah ya Lagi gorengan ya? Tau gue juga gak pernah makan mie Lagi gorengan pas Kayak Gue mau beli gorengan Tapi kisah Aku tinggal kemakan gitu Terusnya kayak Lu beli tapi Lalu kan gorengan seribu Kayak pengen beli kerupuk gitu Jadi jangan lah ya Cocok gitu Apatah gue Itu bisa dilihat ya Kalau Kok kurang gitu ya? Jadi kegorengan Gerengan kan apa Lebakwan, EP, Rinsol, atau apa? Yang enak sih Pakai bau dibake bulu Bawaan sama tabu Gue enak kan Ditambahin Slipping kuat Suatu yang gak tembun Gue pernah makan ini Goreng pake bumbu Atau cilan ya Gue pake mie goreng Amin Coba ini Coba ini Itu gak cobain Yang enak dulu Biar 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 Kalau lu 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 tuh lama kan atau ada orang nyampe baru udah bang mesen ini biar kita-gitu biar nongkongnya lama aja di kafe terus abis mesen mie ya mesen mie kagak pakai telur gue pasangan kagak dibayarin gak pernah pakai telur tapi orang pada mau beli kalau yang lain mungkin kalau kalau Mika Nusa mau dibangun masih bisa dirasakan gitu terus apa namanya tapi gue jarang wakil kuarkop sebenernya karena nggak diajak kosong diajak baru pernah sih yang pas dimana ya gue lupa kayak Jakarta ada itu tempatnya lega segede tempatnya gede enaklah buat-buat nongkrong di walaupun banyak orang itu enak gue cuman pengennya tempatnya doang sih kan kadang kau aku tuh kecil kayak udah enggak tahu lebih dengan pesan banyak yang ngantri jadi nungguin dengan orang yang di dalam keluar jadi orang yang pengen nongkrong lama nggak bisa iya ya begitulah emang wakil berapa aja gitu Iya tapi kalau lu menutup kalau di depok waktu kita masih goreng iya sotak bakso oke nih mungkin terakhir nih ya apa namanya mungkin ada pesan atau nggak apa gitu lah buat atau mungkin mungkin ada sebuah apa namanya tentang Ming itulah mungkin mau kasih arahan buat yang tapi gue kangen meal hidung-hidungnya gede jaman gede enggak ada jaman-jaman 500 gue kayak nanti-jaman 200-300 gue yah itu ya bisa kura ya bisa kura ya bisa koriya bisok dulu gua di sini di sini jaman apapun di produs buka ini semangat gue 2008 juga sama di rumah lu berarti seribu atau ya juga semua orang makan di Markov berarti terus sugesti yang mana? kesan apaan maksudnya? apa aja kita ingin mengenai masalah pendapat gue aja gimana ya? ini apa yang terjadi? yaa kalau keseh kali di warkop kalau sarannya di gedein aja tempat warkop siapa tau ada yang mau terinspirasi oh gue pengen jadi di warkop terus nyari-nyari jadi milik warkop soalnya kopi yang gede itu lebih enak jadi kita bisa nampung orang banyak terus orang yang pengen nongkrong lama jadi bisa nongkrong gitu nongkrong lama beli gak ada gitu ya ya beli tapi mungkin gak beli lah ini mal ST1 nongkrong lama nongkrong lama apa kabah ada apaan lo mau ngomong apa tadi kalau gak apaan tadi lupa oke guys terima kasih ya guys untuk pembahasan ini tentang kenapa warkop warkop itu lebih enak kata orang-orang ya kan ini kan internet interaksi warganya itu terus sugesti jadi buat kalian yang ngerasa studio dekat orang-orang sobri di komen di bawah atau mungkin kalian punya pendapat sendiri ya atau kalian mau menyanggah silahkan karena ini adalah diskusi santai sesuatu najal oke jangan lupa untuk apa like dan subscribe like komen subscribe editor kita